Dan berita hari ini datang dari Code Aji siap lenser jika diinginkan oleh manajemen Dan beritanya seperti ini Pelatih Persebaya, Aji Santoso mengatakan Bahwa ada dua hal yang menjadi piang keladi kekalan timnya atas run Pertama, kekuatan Persebaya yang sangat tereduksi Karena dua back tengah utama Yanni Rizky Rido dan Leo Lelis absen karena cidra Kedua, Persebaya gagal menciptakan gol meski mendapatkan peluang emas Aji secara khusus mengkritik striker asal berhasil Silvio Junior yang tak mampu mencetak gol Walaupun Silvio telah mendapatkan peluang emas Di depan gawang pada babak kedua Di dalam laga di Stadion Gloradilta Sido Anjo Persebaya kandas dengan skor 1-2 Saya sebagai coach akan mempertanggungjawabkan hasil ini Anak-anak tidak jelek karena kondisi darurat Hanya karena kalah jadinya jelek Ucap Aji Nah, menaik melihat songkok kondisi sekarang ya Kotachi sangat siap jika lo memang harus disuruh mundur Tapi bagi AWDW juga benar-benar emang Mergo Kotachi salah satu pelatih yang bisa melalui terbukti luar biasa bagus lah Dalam menangani Persebaya Tapi Aji sebagai pendukung Ini masih abu-abu Sebenarnya siapa yang salah Ditumbuh Persebaya Hingga Persebaya untuk sementara ini Terdampar di posisi ke-14 Terdampar di posisi keurutan struktur organisasi ini Harusnya memang Kotachi mergo dari segi pemilihan pemain Terus informasi apa yang digunakan Terus detail-detail secara taktik Ini di tangan Kotachi lah Untuk kejelasan seperti apa Adil kadang juga masih rancu terkait Terus perencanaan Krup sebesar Persebaya ini Tapi yang diloksi Kukurut-kukurutannya memang Kotachi Yang lebih mempunyai kuasa Di urusan taktik dan pemilihan pemain Untuk tahun ini memang agak aneh ya Persebaya ya Persebaya hampir semuanya Mayoritas pemain-pemain baru Pemain-pemain yang belum punya pengalaman di Liga Indonesia Ditambah dengan pemain asing Yang belum begitu meyakinkan Kecuali Leo Lelis Yo semoga W Untuk kedepannya ada solusi lah Yang terbaik buat Persebaya Bagaimanapun juga Tidak bisa menyalahkan satu sama lain Tapi no Kita harus menyesalkan ini bersama-sama No duduk bersama Untuk mencari solusi yang terbaik Yang terbaik buat Persebaya untuk kedepannya Dan berita selanjutnya Datang dari Kotachi Sangat menyesalkan Permainan dari Silvio Junior Dan beritanya seperti ini Aji menuturkan bahwa dia sangat kecewa Dengan penampilan Silvio Junior Padahal tugas striker adalah mencetak gol Silvio yang sudah mendapatkan umpan matang Dari So Berada 1 meter Atau 2 meter di depan gawang Tapi tidak masuk Tentunya ini sangat mengecewakan Mau bola seperti apa lagi Kritik Aji Tandanya 2-0 dulu Saya yakin Pemain akan lebih percaya diri Tapi peluang itu tidak gol Dan akhirnya kami terbalik Dan menjadi kalah Tambah Aji Ini adalah kekalan ketiga Persebaya Secara beruntun Sebelumnya Persebaya ditumbangkan Bali United di Gelora Gabung Tomo Dan kalah 3-0 Atas PSM Makassar Dengan hasil ini Persebaya semakin terbenam Di urutan bawah Kelas men Atau berada Di peringkat ke-14 Dengan 10 poin Nah Kotachi kembali Menyoroti Pemain-pemainnya Yang tidak begitu tampil maksimal Memang ya Dalam beberapa pertandingan Banyak sekali Pemain-pemain yang mendapat kritik Bukan kok apa-apa Tapi Kotachi lebih ingin Para pemain ini Isho menunjukkan kapasitasnya Kemampuannya Agar bisa mengangkatlah Posisi Persebaya Yang sekarang ini Terdampak di posisi bawah ADW memang ya Sangat optimis Waktu pertama kali Tapi dari Piala Presiden Sampai pekan ke-10 ini Koyone para pemain ini Isho menampilkan Performasi yang bagus Setiap peluang Isho didapat Setiap kesalahan-kesalahan Selalu berakibat fatal Isho mengakibatkan Persebaya harus menelan kekalahan Semoga Wai Untuk kedepannya Persebaya isho menemukan solusi Bagi Masalah-masalah Isho begitu banyak ini Dan semoga kembali Mendapat kepercayaan dari para pendukung Seng dari Piala Presiden Sampai Pekan ke-10 ini Paribasane Ngempet lah Haus Akan prestasi Seng seharusnya Persebaya Yang terbaik Wai Kanggu Persebaya Untuk kedepannya Dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!